Ekspetasi kamu terjual, misalkan di warung-warung cuma terjual 5 atau 10, jangan kamu tuh langsung, ah besok lagi gak mau bikin ah 5 cuma terjual, uangku udah habis nih kesini, nah kalau resiko makan yang 2 hari gitu, kamu harus tau makanannya cuma 2 hari udah gak bisa dijual lagi. Jadi kamu tuh sebelum bertindak harus kenali dulu kalau kamu jualan makanan yang seperti itu ya, kalau saya sih yang pernah jualan makanan yang cuma 2 hari atau 3 hari ya, kalau misalnya kamu gak kreatif cari rasanya yang berbeda dari teman-teman atau dari yang lain, ya otomatis itu agak sedikit harus kamu fikirkan kalau misalnya gak terjual ya. Tapi jangan patah semangat, harus kamu bisa, kamu bisa besok pasti jualan gitu, karena definisi resiki itu harus kita yang yakin dulu gitu kan, misalnya nih aku pasti bisa nih besok kejualan, terus kamu bisa juga misalnya cek di tiktok, di youtube, resep-resep makanan gitu, yang bikin beda. Nah aku dulu tuh pernah ya bikin cupcake, aku rasa gak kejual gitu, karena ya cupcake kendah banyak waktu itu, jadi aku cari rasanya yang beda gitu, aku coba rasanya permen karet, terus aku coba rasa strawberry, blueberry, atau anggur, karena rasa kue cupcake gak ada yang kayak gitu. Nah aku temen-temen titik kreatif itu, aku letakkan ke warung-warung, alhamdulillah terjual banyak, karena rasanya yang lain gitu, nah kamu harus kreatif kalau makanan itu, dan kamu juga harus berpikir, nah resiko makanan ini pasti gak, nanti gak habis, kamu harus sabar, besoknya kamu cari deh inisiatif membuatnya yang enak gitu, cobain ke teman-teman, nanti promosiin ke teman-teman, atau kamu bikin iklan sendiri gitu. Nah disini setelah kamu tau tentang produk kamu, udah ngenal nih, seperti bikin cupcake itu, terus kamu pingin iklan, bisa dong bikin iklan sendiri, gak perlu bayar gitu, gak perlu ngeluarin uang gitu, bisa kamu bikin sendiri, dengan cara belajar di kelas Givari. Nah secara langsung, kamu bisa cek di, nanti aku kasih di bio-nya, kalau kamu pingin belajar tentang digital marketing, belajar tentang iklan, kamu bisa langsung di kelas Givari. Nah sedikit aku kasih bacaan ya, kalau kamu tuh sering-sering bikin iklan, sering bikin promosi di media sosialmu, atau ke teman-teman kamu, pasti deh orang mengenal produk kamu itu, yang penting tuh produk kalau makanan itu rasanya harus enak gitu kan. Nah kalau misalnya makanan itu kayak makanan snack, kamu tuh harus ada PRT-nya, halalnya, nah kalau udah ada yang legalitas gitu, kamu bisa kirim produk kamu ke luar negeri, atau ke, kamu letakkan di. Terima kasih.